seandainya kalau jadi orang sini gitu enak kali ya iya bisa tinggal di sini aduh jadi pengen tinggal di Malaysia nih enikmat banget itu kita lihat loh tepinya ini gak ada kayak botol aqua ada botol gak ada dong gak ada ngambang-ngambang di tepi ini bener-bener sampahnya sampah alami daun bener-bener sampah alami daun oke peraturannya dan peraturan ini tidak dilanggar oleh orang sana dipatuhi gitu kan kalau di sini tuh peraturan untuk dilanggar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbala alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada belusukan kulit ya dimana dia merasa betah dan menemukan tempat yang sangat-sangat membuat dia itu damai relax dan aman nyaman lah disitu ya kan dimana ini ternyata ya guys ya kita gak tau nih dimana nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya let's go alright guys jangan lupa subscribe belusukan kuliner guys ntar bye Assalamualaikum selamat datang di channel belusukan kuliner ngantol kurang naik kan sebelum sebelum mulai saya minta tolong ke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya terimakasih sudah subscribe di channel ini dan kali ini wih gila ini saya menemukan tempat lagi nih guys kayaknya gak enak ya topik kayak gini ya nah saya menemukan tempat yang menurut saya ini wih nyaman banget surih hari di tasik titiwangsa wow gimana bu kemandangannya cantik ini aku alatin ya view nya ini lain dari yang lain biasanya orang-orang kalau ke GL lancong ini ya mungkin di depan GLCC atau dimana nah tapi kita ini malah ke tasik titiwangsa ini menurutku view nya luar biasa guys wih wih waw 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 keren banget waw waw ternyata disitu ada olahraga air guys waw 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 ini saya juga pertama kali loh ke tasik titiwangsa iya 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 ini view nya bagus banget loh kebeneran deh waw 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 dengan menara tertinggi di dunia berat waw waw law waw 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 ini ini saya pernah tengok di gambar itu cantik banget malam hari dia juga cantik susah juga ya ini saya pernah download gambar itu kan seperti ini saya cari gimana ini tempatnya ternyata dekat dengan kampung baru saya baru menyadari baru perasaan ini menurut saya ini cantik banget, view nya beda dapat view ke LCC dapat PNB 118 keren banget ini saya juga joking seperti orang-orang siun jadi suka jalan kalau tinggal di Malaysia kalau kita duduk di seperti ini guys ya wow baik-baik-baik lah ini yang bikin betah katanya kalau di Malaysia tempatnya bisa membuat kita relax damai katanya guys oh my god ternyata serileks ini dan sedamai ini ya disana saya bisa merasakan saya bisa merasakan si asli wow 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 seandainya ya rumah kita dekat ada tempat seperti ini iya setiap sore gitu kan iyalah nyaman gitu bener kayak kita tuh seharian lelah bekerja melepas penat terus belas penat sore lihat orang jogging lihat menara KLCC ada menara tertinggi kedua di dunia ada KL Tower Safaya dia kayaknya seneng kan seneng bermain rumput dia enggak pernah bermain rumput di rumah kan enggak ada rumput enggak ada rumput enggak ada rumput tapi gini ya kita tuh kayak bener-bener merasakan bener nyantai damai di kota kota besar iya betul di tengah-tengah kota ini kota besar kota sibuk enggak ada suara bising tapi bisa tapi kalau rumput ini bisa apa membuat tempat ini sesunyi ini senyaman ini senyaman ini enggak ada kayak suara klakson kendaraan betul dan kita bisa lihat ya di sini banyak orang-orang yang kayaknya berolahraga ini maksudnya tuh dia ini atlet kan bukan orang yang sewa kan saya kira ini boleh disewakan ini khusus atlet mungkin paddling sama Kano senang ya Dek ya seandainya kalau jadi orang sini gitu enak kali ya iya setiap sore kita iya menikmati tapi suasana damai kayak gini iya menikmati apa yang ada sekarang iya sementara jadi penduduk sini sementara 4 hari siapa tahu siapa tahu suatu saat amin bisa tinggal di sini aduh jadi pengen tinggal di Malaysia nih nikmat banget itu nikmat damai padahal disana itu uh pasti banyak kendaraan-kendaraan yang dapat satu yang membuat ini beda iya betul yang menurut saya itu nggak ada suara kendaraan dan klakson iya iya kan suara bising musik juga nggak ada orang yang menyetel musik nyalain musik biasanya kan apa jalan-jalan itu pada bawa apa namanya kayak speaker orek orek itu udah ada benang kempulan di sini di sini itu tenang nggak ada orang-orang pria dengerin suara ada orang-orang yang ngobrolnya sampai kenceng tenang itu bener-bener menikmati apa yang mereka apa ya lihatlah saya tuh pengen nyobain yang kano itu nggak tahu itu disewain atau memang ini untuk latihan hmm kayaknya untuk latihan itu kayaknya karena tadi kelihatan kayak lebih profesional iya kayak ada ada rutanya sendiri iya kan betul kayak di waktu gitu loh tuh cepat juga ya nggak ada nggak ada bebek-bebeannya nggak ada kayaknya terus gini kita lihat loh tepinya ini nggak ada kayak botol aqua atau botol nggak ada dong nggak ada ngambang-ngambang di tepi ini bener-bener sampahnya sampah alami daun bener-bener sampah alami daun sampah-sampah plastik itu nggak ada ya ini ya gini ya rasanya kalau umpama kita tinggal di GL gitu ya ya kita menikmatilah sampai kita masih tinggal di sini sementara kita ini penduduk sementara kita nikmati ya soalnya kita nanti pulang nggak akan ada suasana seperti ini tenang iya kan ini kota besar ini kota besar tapi ada ada yang setenang ini kondisinya tapi ada ruang yang kayak bener-bener membuat pikiran itu relax nggak mikir kerjaan lagi lah pokoknya menikmati apalagi banyak orang yang olahraga kan nggak ada yang teriak-teria lagi iya ya nggak ada swim itu iya iya tenang gitu orang sini itu tenang banget ini 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 kalau di Indonesia namanya wet ketepeng daun ketepeng ini depan rumah saya ada seperti ini hahaha tuh nikmat banget tapi disini nggak ada orang mancing ya iya kan kayaknya ini nggak ada ikannya kayaknya ini nggak ada ikannya supaya orang itu bener-bener menikmati dan ini untuk tetap ada ikannya bang latihan olahraga juga nggak ada ikan terus disini memang tempatnya untuk jogging olahraga ya kan ini dia pengen bersepeda oke yuk taruh sini kita menikmati suasana seperti ini soalnya nanti pasti kita balik ya akan merindukan lah momen-momen seperti ini kapan lagi kan kita habis dari perjalanan jauh cukup jauh dari genting langsung kesini dan lihat air mancur yang tinggi banget ini berapa meter ini ya kira-kira berapa meter ya ada 100 meter ini ketinggian air mancur itu kak kurang tahu sih tinggi banget nih ini kalau malam bu nyala bu oh iya tak cantik yang malam bu malam hari sini bu ya ini aja suari aja udah secantik ini iya kan keren banget keren banget keren banget suasana yang nggak ada duanya ini iya di antara wak gedung-gedung yang tinggi ada kedamaian kayak gini iya iya jadi meskipun kota sibuk ada ruang publik yang bener-bener bisa untuk dinikmati oleh warganya iya betul betul tinggi banget iya saya lihat tadi di jalanan maksudnya untuk sampah yang habis minum minum air kan dari plastik tuh masyarakat dibuang-buang sembarangan gitu jualan di dalam pun nggak ada oh iya nggak ada jualan iya kacang atau apa minum ya di sini nggak ada mungkin ini ada ada aturannya iya ada larangannya kalau ada orang yang berniaga seperti itu nanti mungkin kena pelanggar lah kena saman kalau kita suatu saat ada rezeki lagi ke KL ya kita sempetin sini lah kita cari waktu yang saat pagi sebab saya lihat ini matahari itu di belakang kita iya benar di sini cuma ya kita kurang beruntungnya itu ini agak-agak mendung ya kan iya betul mpama kalau ini terbitnya dari sana ya kayak sana kan iya ini kan pantai dari sana pasti arah sana lah nggak tahu di sana atau di sana itu keren banget lah nah bisa bisa komen lah ya guys ya di sini itu untuk air mancur itu dinyalain pukul berapa ya boleh komen sesuai buka ya pasti biasanya sih buka langsung dinyalain biasanya seperti ini di sini malam kayaknya juga seru sih karena pemandangannya kan siul ini kalau menurutku ya ada-ada sport jet ski itu masih cocok ya kan tapi bah iya iya lah ini untuk olahraga yang yang slow-slow lah iya bukan yang guna mesin iya kan iya nah ini larang-larangannya guys uh nggak boleh ngedrone guys uh ada peraturan peraturan ini tidak dilanggar oleh orang sana dipatuhi gitu kan kalau di sini tuh peraturan untuk dilanggar kereta bawa anjing anjing skateboard uh skateboardnya nggak boleh ambil bunga vandalisme ada jualan nggak boleh nge-camp renang rokok uh wah dari nampak lagi sampai 10 malam ini aturannya ini orang-orang sini sangat patuh dengan peraturannya ini apa ini oh cuma gini aja saya kira tandas guys oh ini ada kecemasan jadi ada CCTV-nya guys oh CCTV-nya ini 360 berputar mungkin 24 jam ya sepanjang taman ya sudut-sudut taman tuh nah ada pagar tuh saya tak menemukan sampah sedikitpun sampah plastik lah terutama tidak ada guys memang orang Malaysia ini sangat teratur sangat tertib sangat menjaga kebersihan lingkungan oke kita sudah keluar dari tasik tasik titiwangsa guys wah ini udah mulai petang udah mulai gelap ya mulai gelap jadi kali ini istri mau cari makan karena tadi kita naik grep kita tengok ada kedai atau restoran yang jual char kue tiao itu juga kita belum pernah sih untuk cobain char kue tiao menurut saya nah tasiknya luar biasa guys pemandangannya mahal banget lah betul dan tenang memang cocok untuk olahraga situ guys untuk pelancongan sih boleh boleh aja ya kan bisa kita menikmati disitu santai tenang kalau mencari tempat yang anti mainstream ya ini untuk pelancong dari luar ya oke guys terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mengikuti vlog-vlog kita selama di Malaysia dan terus support untuk kita saya doakan semoga kalian selalu dimurahkan rezeki dan terima kasih jangan lupa untuk subscribe komen dan like sampai jumpa di vlog selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi bye bye alright guys udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya vlog daripada blue sukan kuliner ataupun bang jo dan keluarga disitu ya guys ya jadi bisa dikatakan disana itu meskipun kota besar kro di dan lain sebagainya ada space yang untuk merelaksasi daripada rakyatnya ataupun masyarakat bahkan pelancong pun seperti itu merasakan kereleksasian dan juga kedamaian disitu ya guys ya dengan suara suara yang ya suara air mancur gitu kan dan disitu tidak ada keramaian seperti horn dan lain sebagainya klakson dan lain sebagainya ya kan dan salutnya lagi disana ya orang-orangnya itu patuh ya kan salut banget dan juga gak ada sampah sedikitpun disitu maksudnya sampah-sampah plastik yang dibuang sembarangan gitu ya guys ya dan itu keren banget sih guys ya perlu kita tiru itu ya guys ya nah itu dulu videonya guys terima kasih tidak tonton video ini sampai selesai jangan lupa like share komen subscribe untuk belusukan kuliner support terus ya guys ya sampai ke 100 ribu subscriber ya guys ya yoyo 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 ya subscribernya Cak Mojib ini kesana semua untuk subscribe Bang Jo guys ya support terus Bang Jo karena vlog-vlognya sangat-sangat menarik sekali dan juga video-videonya ya kan nah oke itu dulu terima kasih sampai jumpa video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax